A.P. alias A. alias Akbar alias Ajudan Pribadi, selebgram yang mempunyai 1 juta followers itu nampak tertunduk lemas saat digiring anggota Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat menuju ruangan konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat. Selebgram ini ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penipuan dan penggelapan jual beli mobil mewah. Penangkapan Akbar berawal dari laporan seorang berinisial A.L. yang menjadi korban penipuan dan penggelapan jual beli 2 mobil mewah yang dilakukan tersangka. Polisi pun membeberkan modus operandi yang dilakukan tersangka terhadap korban A.L. Setelah korban menyetujui dan menyepakati tawaran penjualan mobil tersebut maka korban A.L. mentransfer uang ke rekening. Terlapor A yang pertama sejumlah 400 juta rupiah untuk penggelian mobil Toyota Land Cruiser. Kemudian korban A.L. juga melakukan transfer yang kedua itu pada tanggal 14, ulangi pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar 750 juta rupiah untuk pembelian mobil Mercedes-Benz. Sisanya sebesar 200 juta rupiah ditransfer pada tanggal 14 Desember 2021. Setelah pentransferan dilakukan, mobil yang sudah disepakati dijual tak kunjung tiba. Inilah yang mendasari korban untuk melaporkan kasus ini ke Pores Metro Jakarta Barat. Polisi memutuskan untuk mengejar tersangka karena tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Pengejaran terhadap tersangka pun berakhir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu AP alias Akbar alias ajudan pribadi meminta maaf dan mengaku uang yang ditransfer korban dipakai untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Ini sangat memisahkan kebuatan petani dan seolah selesai saya cepat dan saya minta maaf segala-galanya. Itu duitnya untuk kebutuhan ini ya, poya-poya ya? Buat apa, Pak? Buat apa? Buat apa? Kini sang selebgram itu pun harus berperkara dengan hukum. Tersangka terjerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Reza Heripamungkas, RTV.